Intro Hey guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel Devita So, today's video is gonna be about an unboxing video Tapi kali ini bukan makeup yang Devita unboxing Karena yang Devita unboxing adalah sesuatu yang Devita udah pengen sejak lama Yaitu ini Yeay Ini adalah OMB Olympus AM10 Mark II Jadi, ini adalah kamera Ada gambarnya disini Kamera kayak gini modelnya Devita mau unboxing bareng sama kalian Well, Devita sebenernya sih Udah unboxing sendiri, of course Dan Devita juga udah nyobain Gimana dia waktu di jepret Waktu di saat gelap Dan yang bikin memang Devita tuh kepingin banget punya OMB Ini adalah karena stabilisernya Selain ya karena mirrorless sih Karena kan Devita sebelumnya tuh pake Canon Kayak ini Devita sekarang lagi pake DSLR Untuk filming video ini Tapi kalau kayak untuk event Itu Devita kepengen yang lebih ringan Sebelum itu Devita udah pernah punya Olympus Mirrorless juga Tapi ini yang EPL5 Itu kayak udah lama banget Devita udah lupa belinya kapan Kayaknya mungkin 2010-an Atau 2011 gitu Devita beli Kayak udah lama banget Jadi ini Devita kepengen upgrade aja Upgrade body Terus kan kemarin Terus kan kemarin Devita tuh sempet dapet hadiah Lensa Olympus 1718 Itu juga yang salah satu yang Devita kepengen Oke kita langsung aja lanjut ke unboxingnya Ini cara bukanya disini Nah masih ada kotaknya lagi di dalam Nah ini dalamnya kayak gini Kita akan buka lagi di sebelah sini Tadah Kayak gini modelnya Oke Nah ini kayaknya buku manual Basic manualnya Buku basic manual Terus kemudian ini Devita juga simpen Nota Terus kartu garansi Semuanya ada disini Terus Disini bakal dapet lensa kit Kalau kalian beli tuh langsung dapet lensa kit Tapi yang lensa pancake Jadi elektronik zoom Terus juga dapet ini 16GB Terus kemudian ada CD-nya Untuk setup Tapi Devita gak begitu perlu Karena Devita gak pake juga Kalau kayak gini-gini Jangan sampai hilang Kalau misalnya kalian beli kamera Ini karena ini penting banget Buku manual CD manual Kartu garansi Itu sangat-sangat penting Jadi jangan sampai hilang Walaupun Indian gak kalian pake Jangan sampai hilang aja pokoknya Oke lanjut Nah disini Ada beberapa kotak ya kan By the way ntar Kameranya tuh bakal ditaruh di kotak kesini Terus ini ada strapnya Tapi Devita udah gak pake Karena Devita ganti strap Tapi ini bagus banget strapnya Kayak warna hitam Terus dia kayak keliatan premium gitu Ada tulisannya Olimpus Ada tulisannya OM-D Jadi orang kayak langsung tau ini kamera apa nih Serinya OM-D Kayak gitu Terus di bagian atas ini Nah ini Devita Taruh apa Lensakitnya Yang gak Devita pake Devita bukain aja Supaya kalian bisa Liat lensanya Ini kayak gini Jadi ini kayak Pancake gitu loh Karena Devita punya Lensakit itu Yang bisa di zoom itu Kayak dia Kayak bisa dipanjangin gitu Karena ini tuh kayak gak bisa dipanjangin Jadi Lebih ramping aja gitu Devita suka sih Karena di kamera tuh Kelatannya jadi lebih bagus Oke Sambil Devita beresin Devita juga akan kasih liat Ada tempat satu lagi Nah ini ada Tempat buat ngecas Juga ada kabelnya Ini ada kabelnya juga Jadi udah Satu paket Tapi gak Devita keluarin Kenapa? Karena kan tadi Devita bilang Devita udah pernah punya Olimpus Jadi Devita pake charger yang lama Oh ya Devita mau kasih tau Satu hal yang sangat penting Jadi ini kalian kan pasti dapet Baterai ya kan Itu Kalian mesti hati-hati sih Kayak jangan sampe hilang Jadi waktu itu kan Devita sempet Punya Olimpus Itu kan juga dikasih baterai Nah Devita tuh merasa Baterai tuh kayak Kurang gitu loh Jadi Devita beli lagi satu Tambahan Kayak cadangan gitu Harga cukup mahal By the way Kayaknya sekitar 800 atau 900 ribu Devita lupa Sekitar segituan Terus kemudian Jadi kan Devita kayak Wah oke Jadi Devita sekarang punya Tiga baterai Olimpus Tapi sekarang yang baru Hilang Sedih banget Sedih banget Banget-banget Soalnya Devita padahal tuh Suka sama baterai yang baru Karena Devita merasa Entah kenapa Dia tuh lebih tahan lama Daripada baterai-baterai yang lama Yang mungkin karena dia Produksinya baru Jadi lebih bagus aja gitu Tapi ternyata keselip Dan Devita kayak Gak tau Lupa Devita taruh dimana Devita udah coba Cari di segala tempat Tapi yaudahlah Oke sekarang kita langsung ke Kameranya Jeng 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 Taraaa ini dia Kameranya Olimpus Ini Devita pake lensa yang 17-18 Nah ini tuh gak bisa di flip Untuk layarnya Gak bisa di flip Jadi dia kayak Paling mentok Segini aja Jadi kayak cuman 90 derajat Atau gini Udah gak bisa lagi Di flip ke bawah Gak bisa di flip ke atas Gak bisa Sedangkan yang Devita punya EPL5 Olimpus pen light Itu dia Bisa sampai atas Gak bener-bener sempurna 180 sih Tapi ini kayak At least kita kayak bisa lihat Kalau misalnya kita lagi kayak gini Itu masih bisa Lihat atasnya gitu loh Kalau ini gak bisa Jadi Devita kalau nge-vlog Memang gak pake ini Devita ini kayak cuman ambil Footage-footage yang bisa Devita pake buat kayak gini Karena memang Ini gak buat vlog Begitu Karena Devita udah punya Kamera vlog sih Jadi Devita kayak Oke gak masalah Terus kemudian disini Ada beberapa tombol Kalau gak salah Ini tuh untuk atur F-nya Ya ini untuk atur F-nya Yang ini untuk atur Shutter kayaknya Devita lupa Jadi kayak ada dua Tombol gitu Terus disini ada Tiga function Tombol Ada ini function Tombol Ini juga function Tombol Satu lagi disini Function tombol Tapi Devita belum nge-set Karena Devita juga masih adaptasi Sama kameranya ini Terus ini harganya berapa Ini kemarin Devita lagi promo Harganya 8 juta 7,99 Dan itu udah termasuk Sama Memory card 16GB Sama lensa kit Yang tadi electronic zoom Terus disini ada viewfinder Dan ini udah sensor gitu Jadi kalau misalnya kalian kayak terlalu deket gini Otomatis layarnya bakal mati Karena dibikir kalian bakal ngeliat viewfinder Jadi memang harus kayak agak jauh gini Kadang tuh kalau kita gini juga agak susah Karena dia sering banget mati Terus kemudian kalau misalnya kayak seperti ini Kayak gini Dia udah langsung mati layarnya Udah sensornya kayak pekah banget Baper banget sensornya Apalagi ya yang mau Devita bahas Kayaknya itu aja Untuk bagian baterai Sama di bawah sini Baterainya Ini ada tempat slot buat memory card juga Jadi baterai sama memory card jadi satu Terus kemudian ini ada tempat buat pasang di tripod Seperti biasa Terus ada menu info Delete sama playback Semuanya ada disini Kalau kalian belum pernah pakai Olimpus Mungkin-mungkin agak bingung Karena ya memang Setiap kamera tuh butuh adaptasi masing-masing Tapi karena Devita udah pernah punya Olimpus dulu Jadi Devita gak seberapa bingung Terus kemudian dia ada wifi-nya Jadi yang sebelumnya tuh Devita gak ada wifi Olimpus yang EPL5 gak ada wifi Canon ini juga gak ada wifi Jadi Devita sempet beli Apa itu? Flash Air Jadi dari kamera Kok ada di kamera? Dari memory cardnya tuh Memory cardnya yang ada wifi-nya itu Yang namanya Flash Air Itu cukup mahal Kalau gak salah tuh Devita beli sekitar 400 ribu Itu cuma dapet berapa giga gitu Tapi yang ini udah ada wifi Jadi lebih gampang Lebih gampang transfer foto Devita akan kasih beberapa footage Dimana Devita foto ini Di siang hari Foto buat OOTD Terus kemudian foto untuk malam hari Foto untuk produk Terus kemudian Devita juga sempet ambil footage Untuk video Video tanpa tripod Tanpa gimbal Gimbal Tanpa stabilizer apapun Pokoknya bener-bener Gak cuma pake tangan aja Devita mau kasih tau aja ke kalian Dan mau meracun juga Siapa tau kalian ada yang kepengen Punya Olimpus Oh iya satu lagi Kelebihannya Olimpus adalah Dia tuh warnanya True color banget Jadi di tempat loko kameranya Kan ada beberapa brand Kayak waktu itu Devita juga sempet bingung Mau beli Sony, Fuji Atau kembali ke Olimpus Terus dia kayak tunjukin sama-sama auto Dicobain dengan objek yang sama Warnanya seperti apa Dan memang menurut Devita Warnanya tuh yang paling true color adalah Olimpus Tapi tiap orang punya Apa ya preferensi masing-masing lah ya Ada yang kayak makeup-makeup gitu Lebih suka pake Fuji Karena Fuji tuh kayak ada efek beautify gitu Jadi langsung keliatan cantik aja gitu Kalo foto Kalo Sony dia tuh warnanya lebih ke Apa ya Kontrasnya dia cukup tinggi Kalo menurut Devita Kalo Olimpus ini kayak Yaudah dia tuh bener-bener Menunjukkan Warna asli Bentuk asli dari si produknya Kayak gitu Jadi Devita suka aja itu sama Olimpus Well Memang tiap orang itu punya Preferensi masing-masing Devita gak bisa bilang Ini bagus Ini jelek atau gimana Tapi selamanya Devita cocok banget pake Olimpus Dan sekarang makin cocok setelah pake OMD Dengan lensa ini Tapi lensanya Devita yang 17-18 Devita merasa sedikit Masih agak distorsi Kalo misalnya kalian foto gitu Cuma Devita kebantu banget Karena kayak misalnya ada di event Event tuh tempatnya belum tentu besar Store-nya Atau venue-nya gak tentu besar Kalo Devita pake 51.4 Yang gak full frame Itu sama dengan 85-14 Itu kayak bisa jauh banget Baru bisa ngambil tempat yang oke Dapet view yang oke Tapi kalo ini kan gak harus jauh-jauh Jadi membantu banget Cuma kalo untuk OOTD Karena udah kebiasa dapet 51.4 Yang keliatan bokeh banget juga belakangnya Itu memang harus Makanya itu harus beradaptasi gitu lah Gitu Ini adalah unboxing kamera Dari mata beauty vlogger Jadi mohon maaf Kalo memang agak aneh Dan kurang ngerti spesifikasi kamera Devita hanya menjelaskan dari Yang biasa Devita pake Sebagai content creator Karena waktu itu Devita juga sempet Cari-cari review si OMD ini Jadi sebelum Devita beli Selama Devita lupa Sekitar 3 atau 4 hari Itu Devita bener-bener full nonton Review-nya OMD Mark II OMD M10 Mark II Jadi tapi tuh mereka Review-nya tuh lebih ke yang Apa ya Bener-bener ngerti kamera gitu loh Maksudnya lebih ke kayak untuk Ngefoto view Ngefoto pemandangan Ngefoto kota Olympus tuh memang fotografernya Kayak garis keras banget gitu Terus dengan Devita kan fotonya lebih ke kayak OOTD Content creator Yang foto produk Devita kayak sampe cari tuh Review OMD Mark II Untuk content creator Tapi gak ketemu Ya hopefully ini bisa jadi Bahan lah ya buat kalian Untuk foto-foto sih Devita ambil Terus kemudian Oh ada satu lagi yang Devita mau bilang Kenapa kok Devita pilih Mark II Kenapa gak Mark III Karena sebenernya udah ada yang Mark III Devita gak pilih Mark III Karena Dari review yang Devita lihat Ada banyak orang yang lebih pilih Mark II Setelah dia punya Mark III Kayak selisihnya Selisihnya Bedanya tuh gak banyak Padahal beda Harganya lumayan ya kan Terus kemudian ada beberapa settingan yang dihilangin Di Mark III Padahal mereka suka banget Pake itu di Mark II Kayak gitu Jadi Devita memutuskan untuk Yaudah pake Mark II aja Oh lagian si Mark III tuh Kelebihannya dia tuh bisa 4K Nah Devita tuh kan gak perlu 4K Karena Devita tuh kan Paling buat upload di Youtube aja Kayak upload di Youtube itu HD aja udah cukup Gak perlu sampai 4K Biasanya kalau 4K tuh Untuk orang yang Bermen profesional lah Ditampilin di layar besar Atau kayak di rumah yang Pake TV yang 4K Kayak gitu sih Jadi segitu aja Dari Devita I hope you guys enjoy this video Enjoy reviewnya Please click thumbs up if you like Plus you can share it to your friends And last but only subscribe To make my day Bye 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 sub indo by broth3rmax